Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Bimo Pertapan Yang membahas tentang seputar tanaman porang dan juga konten menarik lainnya Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya ingin memperlihatkan ke teman-teman semua Tentang tanaman porang yang saya eksperimenkan Menggunakan pupuk cair kompos dan juga pupuk cair NPK 1616 Bisa dikatakan pupuk ini pupuk kimia Oke, jadi beberapa waktu yang lalu Saya sudah membahas tentang pupuk Sudah memperlihatkan eksperimen pupuk kompos dan juga pupuk kimia ini Jadi teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu tentang hasil daripada eksperimen pupuk kimia dan juga pupuk kompos Nah teman-teman, di video sebelumnya saya sudah memberikan tanda bahwa yang saya berikan pupuk kompos Saya berikan tanda rafia berwarna pink Kemudian yang menggunakan pupuk kimia tidak saya berikan tanda Nah, alhasil pada hari ini Jadi hari ini hari Kamis tanggal Tanggal 4 November 2021 Jadi untuk pertumbuhan Untuk pertumbuhan tunas itu lebih awal muncul tunasnya yang dipupuk menggunakan pupuk kompos Dan juga untuk karakter pohon dan daun Sama-sama segar Jadi tidak ada pengaruh Pupuknya ini Eh, daun sama pohonnya ini Membusu atau bagaimana tidak ada pengaruhnya Jadi bisa dikatakan Dua pupuk ini sama-sama mempunyai kualitas yang bagus Dan setiap dua hari sekali Saya selalu memberikan pupuk Jadi selalu memberikan nutrisi untuk si porangnya ini Jadi ini kan kemarin penuh ya Kemarin penuh di dalam masing-masing Dan hari ini sudah mulai berkurang banyak Banyak banget Oke, jadi mungkin Cuma itu ya yang bisa saya perlihatkan ke teman-teman Jadi teman-teman bisa Mengoreksi sendiri Mana hasil yang lebih baik Daripada pupuk kompos dan juga pupuk kimia ini Jadi menurut saya Dua pupuk ini mempunyai kualitas yang sama bagus Cuma untuk hasil Saya puas menggunakan pupuk kompos Jadi pupuk kompos ini Digunakan secara berkala ya teman-teman Jadi bukan hanya untuk pupuk dasar saja Jadi bisa untuk pupuk POC Jadi untuk pupuk organik cair Jadi yang sebelah ini Yang menggunakan pupuk kompos Ini kan daunnya yang ujung kering Karena Sengaja saya potong Agar tidak lupa Agar tidak lupa Untuk memberikan tanda Oke teman-teman Mungkin Sampai disini dulu ya Dan kita bertemu di lain video Jadi Saya akan terus memperlihatkan ke teman-teman semua Tentang perkembangan Sip eksperimen porang ini Jadi Tunas yang mana yang Tumbuhnya lebih awal Dan tunas mana yang Hasilnya jauh lebih besar Karena yang menentukan Baik buruknya pupuk ini Di tunas yang kedua Oke Sampai disini dulu Saya Bimo Pertapan Bila mana ada salah kata yang Kurang berkenan di hati Teman-teman semua Saya mohon maaf Dan sampai disini Sampai ketemu di lain video Daaah Terima kasih telah menonton